POSONG Posong merupakan sebuah tempat wisata alam yang terletak di ketinggian sekitar 2000 mdpl dan menjadikan tempat ini sebagai spot favorit untuk melihat sunrise. Tempat ini menyuguhkan keindahan alam pegunungan yang begitu memanjakan mata karena lokasinya yang begitu strategis berada di belahan tengah-tengah antara Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing yang tampak indah jika dilihat dari kawasan ini. Wisata alam posong ini beralamatkan di Jalan Raya Parakan Wonosobo, KM9, Kejamatan Temanggung, Jawa Tengah. Tempat wisata ini buka mulai pukul 4 pagi hingga pukul 5 sore. Apabila kalian datang saat cuaca cerah, kalian akan menemukan keindahan matahari terbit yang berwarna keemasan di sela-sela gunung dan dipadu dengan nuansa alami yang sangat memukau. Seperti ini ya teman-teman, suasana menjelang matahari terbit. Ini sekitar jam 5 pagi. Dan seperti inilah teman-teman keindahan Golden Sunrise yang bisa kalian lihat dari wisata alam posong ini. Selain bisa melihat keindahan sunrise, di sini juga kita bisa melihat samudera awan. Terima kasih telah menonton! Pada saat cuaca cerah, kita bisa melihat keindahan Gunung Sindoro dan juga Gunung Sumbing dengan jelas. Nah, dari sini ya teman-teman, saya melihat keindahan sunrise. Di sini juga terdapat warung dan juga gajibu-gajibu untuk kita beristirahat. Jadi, posong itu terdapat dua tempat, yang satu di atas, yang satu di bawah. Dan yang ini di bagian bawah. Jadi, di sini itu tempat atau spot sunrise. Seperti ini ya teman-teman, di sini selain digunakan untuk spot sunrise, di sini juga kalian bisa mengabadikan momen kalian ketika kalian berlibur ke sini. Apabila kalian mau berkunjung ke sini, jangan lupa membawa jaket ya teman-teman. Karena anginnya itu kenceng banget dan yang pasti dingin banget. Di sini juga terdapat warung-warung kecil yang menjual makanan ringan dan juga minuman. Lokasi wisata alam posong ini berjarak kurang lebih 3 km dari jalan raya. Dan kita harus melewati pemukiman wargas tempat. Dan juga kita akan melalui jalan bebatuan. Seperti ini ya teman-teman. Di sini kita akan berhenti untuk membayar tiket masuk sebesar Rp20.000 per orang. Jadi, jalannya seperti ini ya teman-teman. Hanya muat 1,5 mobil. Jadi, kalau kita berpapasan, salah satu mobil harus mencari tempat yang agak lebar. Kalau musim panen, mobil dilarang masuk sampai ke atas. Tapi kalian tidak usah khawatir. Karena di bawah sudah disediakan ojek motor yang siap membantu kalian. Jadi, untuk harga naik ke sini, kalian dikenakan Rp20.000. Dan untuk turun dikenakan biaya Rp15.000. Lokasi wisata alam posong ini terletak di tengah-tengah kebun tembakau. Oh ya teman-teman, untuk biaya parkir kendaraan roda 4 sebesar Rp10.000. Dan untuk roda 2 dikenakan sebesar Rp5.000. Daya tarik utama wisata alam posong karena pemandangannya yang sangat indah. Dan juga, selain latar belakang alamnya yang instagenik, tempat ini juga menawarkan spot-spot foto menarik di beberapa sudut. Selain menikmati keindahan sunrise dan juga alamnya yang sangat mempesona, di sini kalian juga bisa bercamping. Oke teman-teman, yuk kita langsung masuk aja. Jadi, di sini saya akan bermalam di wisata alam posong ini. Untuk fasilitas yang disediakan di wisata alam posong ini, terdapat musola, toilet, warung, dan juga spot-spot foto yang instagramable. Wisata alam posong ini berada di kaki gunung sindoro. Maka tak heran jika suhu udara di sini cukup dingin. Sekitar 10 hingga 19 derajat celcius. Jadi, buat kalian yang ingin berkunjung ke sini, jangan lupa gunakan pakaian yang nyaman dan hangat. Dan cuaca di sini itu tidak bisa diprediksi. Sebentar cerah, sebentar turun kabut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bahkan dengan keindahan alamnya, tempat ini juga menyediakan spot-spot foto menarik di beberapa sudut. Mulai dari berfoto di spot kupu-kupu, gardu pandang, atau dekat area glamping. ini adalah salah satu spot foto gardu pandang yang berlatar belakang gunung sumbing. Nah, ini adalah tendang yang berlatar belakang gunung. untuk kita bermalam di sini. Untuk tarifnya sendiri, tenda yang warna putih itu sebesar 800 ribu dengan kapasitas 6 orang. wisata alam posong ini sangat cocok buat kalian untuk berlibur bersama keluarga tercinta. dan seperti inilah suasana di wisata alam posong. terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! menjelang malam, suasana sekitar berkabut seperti ini ya teman-teman! dan ini adalah tenda untuk kita bermalam jadi tenda ini berkapasitas untuk 6 orang sudah disediakan sleeping bag juga nah seperti ini ya teman-teman oh iya teman-teman disini juga disediakan colokan listrik nah disana itu toiletnya jadi jarak dari tenda ke toilet itu tidak terlalu jauh dan disini juga disediakan api unggun itu pun opsional ya tergantung kalian jadi kalau kita mau api unggun kita akan membayar sebesar Rp50.000 untuk satu bendel atau satu ikat kayu oke teman-teman saatnya istirahat karena besok pagi saya akan melihat keindahan sunrise selamat menikmati baiklah teman-teman semua sampai jumpa di video saya selanjutnya tetap jaga kesehatan dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan amin terima kasih banyak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati